Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat umi kita merasa marah, kesel Maka minta maaf Supaya apa? Supaya belajarnya menjadi berkah Seperti itu Kita mulai pertemuan pada hari ini dengan bacaan Basnala Bismillahirrohmanirrohim Allahumma la sahla Illa maja'al ta'u sahla Wan tata ja'alul hazna Ida syita sahla Baik, pada hari ini Kita akan membahas materi hadis Yang ke-10 dari hadis Erba'in Yang artinya judulnya Allah hanya menerima yang baik Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja Dari hambanya Seperti itu Hadisnya bagaimana? Kita baca ya Bismillahirrohmanirrohim An'abi hurayrata radiyallahu anhu kol Kol rasulullah s.a.w Inna allaha ta'ala Tayyibun la yakbalu illa Tayyiban wa inna allaha Amarul mu'mini nabi ma'amru bihil Mursalin faqala Ya ayuhur rasulukulu Mina tayyibati wa'amalu Soliha Wa qala ta'ala Ya ayuhalladina amanu Kulum yang tayyibati ma'rozaqnakum Suma zakarul rojul layuti Lussafaru ash'ata aghbaru Ya murduyadaihi ila sama Ya Rabbi Ya Rabbi Wa mat'amuhu haramun Wa malbasuhu haramun Wa wudhya bilharami Fa'anna yustajabu lidhalik Ruahu muslim Jadi hadis ini adalah Menceritakan tentang hal-hal yang Makanan yang Apa-apa yang kita pakai itu Harus benar-benar Dari hal-hal yang baik Dari hal-hal yang Allah halalkan Bukan dari hal-hal yang Allah haramkan Jadi gitu ya Hadis ini dari Abu Huru Bahasanya dia berkata Nabi s.a.w Bersabda Allah s.w.t Allah s.w.t Allah itu maha baik Dan memiliki sifatnya Yang baik-baik saja Yang suci Allah tidak menyanding Keburukan Dan Allah tidak menerima Kecuali yang baik-baik saja Karena Allah itu maha baik Dan sesungguhnya Allah s.w.t Telah memerintahkan kepada Orang-orang yang beriman Jadi Allah itu memerintahkan kita Orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Rasul Sebagaimana Allah juga telah Memerintahkan kepada para Rasul Maka Allah berfirman Berfirman Wahai para Rasul Makanlah yang baik-baik Dan beramalah yang sole Jadi itu perintah Allah Kepada para Rasul Agar para Rasul Memakan makanan yang halal Makanan yang baik Bukan makanan yang Merusak tubuh Seperti itu Meskipun halal Tapi merusak tubuh Itu tidak baik Begitu kan Nah Kemudian Sementara Kepada orang beriman Allah berfirman Ini dalilan untuk orang yang beriman Hai wahai orang-orang yang beriman Makanlah dari Kebaikan apa yang telah kami berikan Kepada kalian sebagai riski Jadi Allah memberikan Riski Riski yang baik Dan Allah memerintahkan kepada kita Makan aja itu Riski yang Allah berikan Yang kami berikan Kepada Allah Yang baik-baik saja Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Ada seorang pria Yang melakukan perjalanan Dia dalam keadaan safar Pakaiannya kusut Berdebu Kemudian dia mengangkat tangannya Artinya dia tuh Safar udah lama Perjalanannya jauh Itu kan ciri-ciri orang yang Bepergian Bepergian jauh dan lama Terus dia mengangkat tangannya Sementara Oh iya dia mengangkat tangannya Untuk berdoa maksudnya Ya Robby Ya Robby Memanggil Allah ya Waih Tuhan ku Waih Tuhan ku Sementara dia makanannya haram Minumannya haram Makanan tambahannya juga haram Makanan selain makanan pokoknya Begitu kan Bagaimana orang tersebut Bisa dikabulkan doanya Hadis riwayat muslim Selanjutnya Penjelasan hadis In Allah ta'ala ta'ibun Itu maknanya apa Sungguhnya Allah itu maha baik Gitu ya Allah tidak pernah menyandang Keburukan artinya Ta'ibun itu adalah Sifat Allah ya Termasuk dari asma Allah Sifat Allah yang Baik Allah itu tidak pernah Ada keburukan Allah tidak pernah menyandang Kejelekan Kekurangan Allah itu maha Sempurna Seperti itu ya Layak baluhillah ta'iban Dan Allah juga Tidak menerima sesuatu yang tidak baik Artinya Tidak baik dari sisi apa Baik itu tutur kata Baik itu perbuatan Dan lainnya ya Allah tidak menerima Amalan seorang Makhluk Seorang hambanya Perkataan yang tidak baik Perkataan yang kotor Perbuatan yang tidak baik Yaitu Durhaka kepada orang tua Mencuri Tidak baik Adapnya terhadap guru Tidak baik Adapnya kepada orang yang Lebih tua Atau tidak baik Adapnya kepada sesama Kalau ketika ngobrol Obrolannya juga Tidak membawakan Manfaat Artinya Berkata kasar Seperti yang remaja sekarang Biasa ucapkan Seperti apa sih Kalau lagi ngobrol Dikit-dikit Ada seorang Keluar semua kebun binatang Sambil bercanda Lagi ngobrol Gitu Keluar Nah perkataan-perkataan Seperti itu Sekarang itu Dianggap lumrah Sekarang itu Dianggap biasa Terkadang pun Ketika lagi ngobrol Hal-hal seperti itu Ada orang tuanya Orang tuanya itu Seluruh aja Ada orang tua Seperti itu Ada bu Tapi bukan anak-anak ibu Bukan orang tua Antuna Orang tua Antuna adalah orang tua Yang hebat Yang tahu bagaimana Anaknya harus berakhlak Yang baik Kalau ngomongnya Gak baik Orang tuanya Negur Pasti orang tuanya Gitu kan Kambu Adapnya dijaga Pasti orang tuanya Begitu Nah Emang Kalau di luar Bu Di luar banyak Mungkin Antuna Juga punya teman-teman Yang orang umum Orang-orang yang Apa namanya Jahili ya Yang awam Begitu Ketika ngobrol Ada sisipan kata-kata Yang tidak layak Ya itu tugas kalian Sebagai teman Untuk mengingatkan Bagaimana ketika Bukan kita gak boleh berteman Dengan orang-orang Umum Ya malah justru Berteman dengan orang umum Itu baik Tujuan yang untuk apa Untuk dakwah Jangan malah sampai Antuna yang menjadi Terbawa dari Ketidakpahamannya Kejahiliaannya Ya Tujuan kita berteman itu Supaya Mereka bisa Mengikuti Dakwah kita Kamu tuh Soliha banget ya Kamu rajin banget Pantes ya Umi Kamu tuh sayang banget Sama kamu Gitu kan Misalnya nih temannya Lagi main Kak Umi tolong ini ya Kak Terus Uminya tuh sayang Kan Umi kalian itu Nyiapin ini Nyiapin itu Karena ada teman-teman Enak ya Orang tuamu baik Gitu kan Ya kan Orang tua sayang sama kita Karena kitanya taat Karena kitanya Akhlaknya baik Kan begitu Nah akhirnya teman kita tuh Suka Kamu kok bisa sih Disayang sama orang tuamu Begitu kan Ya soalnya Kalau Umi ko ngomong Aku gak pernah ngebantah Kalau Umi ko Minta tolong apa Aku langsung melaksanakan Oh gitu Pantas Ibu ko tuh sering ngomel-ngomel Kalau di rumah Gitu misalnya ya Ya coba Kamu tuh kalau diomongin Orang tua yang nurut Terus Jangan sampai orang tua itu Minta tolong Baru kamu tuh Kamu tuh mau membantuin Misalnya Nyuci piring Atau ngepel Gitu ya Kamu tuh coba Lebih inilah Sama orang tua Gitu Nah kita tuh Bisa kok dengan cara itu Kita berbagi kebaikan Ya Ibu Soalim banget ya Kalau kita dikatain soalim Itu diaminin mbak Alim itu artinya Orang berilmu Nah emang mau dikatain Dasar Bego Emang mau dikatain gitu Enggak mau kan Mau dianggap TOLOL Enggak mau kan Ya kalau kita dikatain alim Sama temen kita Aminkan CC Alim banget sih lo Gitu kan Jangan merasa dihina Aminkan Amin Gitu ya Karena setiap perkataan Yang keluar dari lisan seseorang Itu adalah doa ya Kalau dia ngatainya begitu Ya itu kan kebaikan Aminkan Gitu Ya ngapain pusing Jangan merasa Kita kayak Dikucilkan Dikucilkan Orang yang tidak membuat manfaat dunia Dan akhirat ya tak masalah Punya temen banyak Tapi tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Tidak bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah Lebih berbakti Kepada kedua orang tua kita Itu sia-sia mbak Tidak ada manfaatnya Tidak ada Tidak ada Keren-kerennya Tapi Kalau kita punya temen sedikit Namun temen kita yang sedikit ini Bisa mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah Mendekat Mengajak kita untuk lebih berbakti kepada orang tua kita Mengajak kita untuk lebih Fasta Saling berlomba dalam kebaikan Begitu kan mbak Nah itu It's okay Temen sedikit Tidak masalah Asal itu mendekatkan diri kepada Allah Lebih okay lagi Temennya banyak Juga saling mendekatkan diri Saling mengingatkan Mendekatkan diri kepada Allah Okay lah Pokoknya Tidak oke itu temen banyak Tapi malah justru Semua orang tua durhaka Akhlarnya tidak baik Merasa Sok paling iya Sok paling keren Nah itu yang tidak baik ya Oke kemudian Allah ketika memerintahkan kepada orang-orang beriman Allah juga sudah memerintahkan kepada para rasul Rasul itu Mentang-mentang rasul Masa Apa namanya Bebas gitu Tidak melakukan amal solih Enggak Justru Rasul itu memberi contoh kepada Para umatnya Nah itu namanya Rasul itu kan guru Rasul itu adalah sebaik-baik guru mbak Sebaik-baik dosen Kalau dibilang Makanya kenapa para sahabat Yang beliau mereka Memahami agama Dengan didikan rasul Dengan didikan rasul Dan dikatakan mereka lulusan terbaik Universitas terbaiknya Universitas kenabian Begitu kan Kalau sekarang kan kita mungkin Nanggapnya Universitas apa Kampus apa Wah bisa kuliah disini Membanggakan Sekiranya kuliah Membuat kita tidak dekat sama Allah Ya gak bisa dibanggakan Begitu Tapi sekiranya kita kuliah Kemudian kita semakin taat Ilmu kita semakin Membuat kita tunduk kepada Allah Itu yang paling Bagus ya Nah Apapun yang Allah perintahkan Kepada orang mu'min Pasti Allah itu sudah Memerintahkan kepada Rasul Para Rasul Terlebih dahulu Karena syariat itu kan Para Rasul Yang mengajarkan kepada Umat Allah memerintahkan Para Rasul Untuk memakan Yang baik-baik saja Seperti juga Barang halal Bisa menjadi haram Dan tidak boleh dimakan Nah Allah itu memerintahkan Pada Rasul Untuk makan yang baik Dan memerintahkan kepada kita Kita juga makan yang baik Apakah Rasul diperbolehkan Makan makanan yang haram Enggak Ya apalagi Rasul Adalah Kekasih-kekasihnya Allah Ya Hamba Allah yang paling dekat Dengan Allah Seperti itu Allah itu Masuk cimah bersih Gak mungkin disandingkan Dengan yang buruk-buruk Begitu kan Nah kemudian Contoh dari Barang yang halal Bisa menjadi haram Dan tidak boleh dimakan Contoh Kita tahu Kambing itu Kambing itu halal Daging kambing itu halal Nah Apa namanya Kita tahu Kambing itu halal Kalau dimasak jadi halal Jadi bisa dimakan enak Nah Tapi Memakan daging Bangkai kambing itu Haram Bangkai kan Tidak boleh dimakan Kecuali bangkai laut Bangkai hewan laut Ikan itu Boleh ikan mati Di laut Boleh dimakan Kalau dimasak dulu ya Nah Cuma Hewan laut yang boleh dimakan Ketika dia sudah mati Kemudian Bisa jadi Sesuatu yang halal Itu menjadi haram Dengan cara Daging kambing itu kan halal Tapi kambing yang dia dapat Itu dengan cara Hasil curian Akhirnya Daging kambing yang tadinya halal Jadi haram Ketika dia sembeli Meskipun dia menyebelinya Dengan bacaan bismillah Dengan doa Allahu akbar Allahu akbar Tapi karena cara Dia mendapatkan Kambing tadi Dengan mencuri Maka Daging yang dia makan Untuk dia dan keluarganya Adalah hasil yang haram Dan ketika dia makan yang haram Bagaimana Dengan doa-doa dia Bagaimana anak-anaknya Keluarganya bisa Bahagia Bagaimana akan terkabul Doanya Ketika yang dimasukkan Kedalam perut anak dan istrinya Adalah perkara-perkara Yang diharamkan Termasuk misalnya Uang hasil curian Uang hasil sogokan Uang hasil Apa namanya Korupsi Seperti itu ya Tidak akan bisa masuk Kedalam Apa namanya Doa Tidak akan terkabul Jika dia Memasukkan uang-uang haram Kedalam perut Keluarganya Kedalam perutnya Kedalam perut Keluarganya Kemudian Alun memerintahkan Para rasul Agar makan Untuk menopang raga Jadi perlu diketahui Garis bawah ini Anak-anaknya Bahwasannya Kita ini Sudah diajarkan Olah rasul Kita Makan itu Jangan berlebihan Karena bisa menyebabkan Kematian Penyakit Kemalasan Meningkatnya syahwat Seperti itu kan Diperintahkan makan itu Hanya sebagai penopang Raga saja Makan secukupnya Setelah kita punya tenaga Untuk Bekerja lagi Setelah kita punya tenaga Untuk fokus lagi Belajar Ya sudah Berarti makan itu Sudah cukup Jangan sampai Sudah makan Oba Sos mangkok Pengen mie aceh Pengen makan ini Makan itu Makan itu lagi Lain-lain Segalanya Pokoknya Pengen dimakan Segala Pengen dimakan Seperti itu Nah jangan seperti itu Karena kita hidup ini Bukan untuk makan Tapi kita makan Untuk hidup Bukan hidup Untuk makan Apa bedanya Kalau hidup untuk makan Orang hidup itu Cuma makan Kayak mukbang 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 Apa ya Yang tukang makan Di IG itu lho mbak Ya Allah Itu kalau melihat itu Ibu Mual sendiri Gilo Gilo lah Entah apa Entah apa Kayak gitu ditonton Itulah termasuk Dari bobroknya Pendidikan Bobroknya pendidikan Adalah hal-hal Tidak bermanfaat Bahkan itu hal-hal Yang melanggar Perintah Rasul Rasul kan tidak Memperbolehkan makan Berlebihan Tapi dengan bangganya Wow Makan sampai Laplop Nyam-nyam Sampai Habis itu Semangkok Habis langsung Ya Allah merinding Gilo Ibu gilo Lihatnya Kenapa Ibu makan Tiga suapanya Udah kenyang banget Itu yang makan setan Apa sih Apa Kok bisa makan Sebaskom Pedus Cabai Ya Allah Ya Allah Enggak lah Insya Allah Anak-anak ibu Enggak Yang begitu Makan secukupnya Beda dengan ketika kita hidup Untuk makan Eh hidup untuk makan Makan untuk hidup Ketika kita makan Untuk hidup Kita makan Sesuai kebutuhan kita Kalau udah makan Kita lapar Makan Oke kan Udah Merasa kenyang Cukup Udah Kita bisa beraktifitas lagi Kita bisa bekerja lagi Kita bisa fokus Belajar lagi Laper juga tidak membuat kita fokus Laper juga bisa membuat Amarah memunca Jadi Ya kalau lapar Makan Kalau gak ada apa-apa Minum lah Kalau gak penyari minum pun Berdoa lah Minta sama Allah Supaya diturunkan riski Kok bisa sampai gak ada riski Sama sekali Begitu kan Karena Allah kan Maha pemberi riski Bisa jadi ada dosa kita Yang menyebabkan kita Tidak bisa mendapatkan riski Yang menyebabkan Tidak bisa turunnya riski Kepada kita Seperti itu Kemudian Rasul menyebutkan Bahwasannya ada seorang lelaki Dia Sedang bersafar Artinya Orang itu tuh Dia sudah Berpergian lama sekali Karena dia udah kucil Udah berdebu Beda kan Sama yang Di hadis Nabi Hadis Arba'in yang kedua Hadis Arba'in yang kedua Apa Hadis yang kedua Kan menyatakan Seorang yang Datang kepada Rasul Tapi dia Rambutnya sangat bersih Beringkilat Pakaiannya bersih putih Dia sangat bersih Tidak terlihat Dia adalah Seorang yang habis bersafar Nah Kalau ini disini Dijelaskan orang yang Laki-laki ini Dia pasti habis Berpergian lama Dia itu terlihat Sangat berdebu Sangat kumal Gitu kan Kemudian Dia mengangkat tangannya Untuk berdoa Ya Rabbi Ya Rabbi Gitu kan Nah Dilanjutkan Dia makanan Makan yang haram Pakaiannya juga Pakaian dari cara yang haram Bajunya sih gak haram Tapi cara mendapatkan Bajunya itu loh mbak Beli baju Dari uang Hasil curian Atau gak beli baju Tapi ngambil baju Punya tetangga Yang lagi dijemur Dipake Kan mencuri Haram kan Nah Dan kemudian Dia mendapatkan Makanan-makanan yang lain Penopang untuk hidup dia Itu dengan cara yang haram Dia berdoa juga Dia sholat Dia beribadah Dan dia mengangkat tangannya Tapi dia berdoa Dia lupa Bahwasannya dalam perut Dia ada makanan haram Dia tidak sadar Bahwasannya dia sholat Dalam keadaan Memakai pakaian Hasil curian Haram kan Dia gak ingat Bahwasannya Dia habis Sebelum sholat Dia minum Minuman yang Allah Haramkan Misalnya Teh bubble Milshake Misalnya milshake Dan itu hasil curian Ada punya orang Di motor Diambil Minum Minumnya Pake bismillah Pula Minumnya Pake bismillah Ya Allah Bagaimana doanya Akan dikabulkan Fa'an Na Yustajah Bully Bagaimana doanya Akan terkabul Sebab Karena Sebab-sebab Terkabulnya doa Itu sudah Tidak ada Kenapa Sebab-sebab Terkabulnya doa Apa mbak Tidak ada Penghalang Yaitu dosa Tidak ada Apa namanya Sebab terkabulnya doa Pakean kita Makanan kita Segala sesuatunya Itu harus bersih suci Kemudian menghadapi blad Waktunya juga mustajab Oke nah Untuk waktu mungkin dia dapet Kemudian dia Karena dia safar Ya gak Untuk menghadapnya Mungkin dia benar menghadapi blad Adapnya mungkin dia jaga Tapi dia tidak menjaga Dari sisi Pakaian Dari sisi makanan Dari sisi apa yang mengalir Di dalam tubuh dia Bagaimana doanya akan terkabul Karena sebab untuk terkabulnya doa Tidak ada Dia tidak melakukan taubah Dia tidak melakukan Apa yang Allah haramkan Malah dia Memakan yang haram Meminum yang haram Mendapatkan sesuatu Dengan cara yang haram Itu kan sebab-sebab Terhalangnya doa Sebab-sebab Turunnya Keberkahan Seperti itu Hatta bu Misalnya bu Anda kan pernah nih bu Ngambil uang ummi Misalnya bu Tidak izin Terus sana beli cilok Emang tidak izin Itu mencuri tidak bu Iyalah Harta orang tua itu Milik orang tua Tidak boleh Anak ambil harta orang tua Tanpa izin Meskipun itu Di rumah orang tua Di meja misal Misal pun orang tua kita Oke-oke aja Tapi kita tetap harus izin Bahkan Untuk masuk ke kamar orang tua saja Ketika kita sudah balik Itu tuh harus izin Ini izin ya Kakak mau masuk kamar ummi Ya boleh gitu Masuk sampai begitu Ini adalah syariat Islam Mbak Sampai banyak orang Tidak memahami hal ini Kenapa? Karena jauhnya dari Al-Quran Jauhnya dari Al-Sunnah Yang dia tahu Yaudah yang penting Pakai jilbab Yang penting kita Mbak baik sama orang Kita gak nyinggung Kita gak nyakitin orang Kita gak zolim sama orang Orang tahunya begitu saja Tapi dia Untuk hal-hal fikir Untuk hal-hal akidah Bahkan untuk hal-hal Penanaman Pendidikan Akhlak kepada anak Mungkin dia tidak Terlalu memahaminya Harta Terus Perlu diketahui Mbak Antuna punya HP HP Antuna Antuna password Orang tua Antuna Membuka HP Antuna Misalnya Gak ngomong Gak izin Eh umi Kenapa sih Gak izin Buka HP Kakak Terus marah kalian Ya ngapain orang tua Izin Kalian punya HP Itu adalah hasil Uang orang tua kalian Harta anak Itu adalah Harta orang tua Harta orang tua Bukan harta anak Anak itu harus izin Apa-apa Tapi kalau orang tua Mau ngapain-ngapain Harta anak Itu orang tua Sampai kapan Sampai kalian menikah Apalagi Kalau anak laki-laki Tapi Ada aturan-aturannya Ya Ijin itu lebih baik Oke Kak Umi coba pinjem HPnya dulu Terus ya udah pinjemin Jangan ngapain Jangan amik Rupanya ada Si galerinya penuh Dengan Tuh kan Kak Kamu kok nyimpen Kayak gini Nanti kalau Budila tahu Kamu Ditegur loh Kak Alhamdulillah Uminya masih ingat Untuk mengingatkan Hapus Kak Hapus Ya dulu tuh pernah Mbak Pernah ada suatu kejadian Jadi awal-awal tuh Adalah kakak kelas Gitu kan Pakai laptop Terus ibu bilang begini Itu laptop Kalau dipakai buat maksiat Nonton-nonton maksiat Korea Nonton maksiat Korea Buat dengeri lagu Jailia Pokoknya untuk maksiat sama Allah Kudoain tuh laptop Bener Tidak sampai sebulan Ya Allah Padahal sebetulnya Ya niatnya Sendoainya bukan Biar rusak Tapi biar Janganlah menggunakan Harta pemberian orang tua Untuk hal-hal yang maksiat Gitu ya Janganlah digunakan Laptop yang Yang orang tua Beri kepada kalian itu Untuk kesempatan Nyimpenin Foto-foto Pengikut-pengikut Dajjal Ya Ibu kalau ngomong Memang ibu belak-belakannya Mohon maaf ya Mbak Ya Artinya Supaya kalian memang Benar-benar tahu Kipopers Gitu ya Apa Anim-anim yang kalian gambar Yang kalian kagumi Bahkan yang cerita-cerita Ada di Mangatum Webtoon Itu apakah ada Sosok diantara mereka Menjadi Seperti sosoknya Muhammad Al-Fatih Sang pembebaskan Konstantinopel Apakah ada sosoknya Usama bin Zaid Yang menjadi Panglima Pemimpin perang Gak ada kan Yang ada dalam Cerita-cerita yang kalian baca Itu adalah Cerita-cerita yang membangunkan Syahwat Ih so sweet banget Tau Ih keren Tau Dia tuh gak bisa dandan Dia tuh jelek banget Tapi dia kok Dirhubungin sama cowok-cowok ganteng Ih seolah Ih gak tau sih Ih ya Nah akhirnya Kalian itu termain set Ya Tertama dalam pikiran kalian itu Cowok keren Cewek yang begini dan begitu Ya Allah Ya inilah kebobrokan Mbak Ih ibu mah julir Ngapain ibu julir Orang ibu udah laku ya Ibu udah punya suami Gitu kan Ini tuh disampaikan Supaya anak-anak ibu Menjadi anak-anak yang berkualitas Ya Supaya antunan Anak-anak ibu menjadi wanita-wanita yang Di akhir zaman itu Punya sesuatu yang bisa di Angkat nama baiknya Yang tidak dilecehkan Karena Luusan mana Asabikun Ya Masa asabikun Tapi kok gak bisa komputer Masa sih asabikun Tapi kok halaknya begitu Kayaknya dari asabikun tuh Afalannya banyak Terus Anaknya unggah-unggu Anaknya sopan Terus peka Peduli loh Karena memang kayaknya Di asabikun itu Bukan kayaknya Di asabikun itu Diajarkan untuk peduli Sama saudara Sama temen itu peduli Masa sih Anak asabikun itu Kayak gitu Kelakuannya Nah pasti akan ada Omongan seperti itu Kenapa Karena asabikun itu Dikenal di luar itu Mbak Anak-anaknya Dibentuk karakter Untuk taat kepada orang tua Berbakti kepada orang tua Kalian itu Value-nya Apa-apa Pembentukan karakternya Adalah Tujuan utama kami Berbakti kepada orang tua Jadi kan Orang akan bertanya Serius tuh Anak asabikun Anak asabikun itu Baik-baik loh Bukan kali Ah gak sekolah Di asabikun Karena dulu tuh Pernah ada begini mbak ya Suatu ketika Ada seorang Seseorang menelpon ibu Ibu-ibu nih Nelpon Ibu Umi-umi lah Terus dia tuh buru-buru gitu Maaf ini dengan bu Dila Iya betul gitu Bu maaf mau tanya Ada murid yang bernama ini Gitu Oh gak ada mi Karena ibu Kelakuan anak itu Akhlaknya kurang baik ya Bisa terbilang dia ya Hidupnya ingin bebas Seperti itu Alhamdulillah Dia ditolak di asabikun ya Karena akhlaknya Seperti itu kan Kemudian Oh mohon maaf Umi Kita tidak punya murid Yang bernama ini Oh iya bu Alhamdulillah Iya ini kok Kesana kemari Boncengan sama cowok Keluar masuk rumah Boncengan sama cowok Bawa cowok ke rumah Gitu kan Orang tuanya juga Diam aja Alhamdulillah bu Kalau dia bukan Anak asabikun Ya Allah Alhamdulillah Dan luar biasa Itu pertolongan Allah ya Jadi artinya Ketika kalian Berada dimanapun Banyak orang Yang sayang sama kalian ya Kalau banyak orang Yang perhatian sama kalian Itu bukan julid Bukan merasa dimata-matai Ya bersyukur Kalau banyak orang Yang memata-matai kalian Supaya apa Supaya berhati-hati Supaya lebih banyak Mendekatkan diri kepada Allah Supaya lebih menjaga Kualitas dirinya Seperti itu ya Ketika ada orang Ada orang yang mencari Kesalahan kita Bukan mencari lah ya Tahu tentang kesalahan kita Dan dia menegur Bukan mencari kesalahan Tapi Dia tahu kesalahan kita Lalu dia menegur Dengan cara yang baik Itu bukan karena dia julid Bukan karena dia benci Tapi justru karena dia Mencintai kita Menyayangi kita Dia gak mau kita Kebalasan dalam hal-hal Yang tidak Diridui Allah Seperti itu Inti seri dari hadis ini Taib adalah salah satu Nama Allah yang indah Kemudian Kesempurnaan Allah Dalam zat sifat Perbuatan seluruh hukumnya Jadi Allah itu Maha sempurna Allah itu Maha suci Allah itu Maha kudus Allah itu Maha sempurna Dan tidak ada Andat Tidak ada Tandingan bagi Allah Allah itu Maha kaya Dan Allah itu Gak butuh kita Kita yang butuh Allah Tapi kenapa Kita harus banget Wajib banget Kita sulat Harus banget Kita taat Allah itu Ngasih pilihan Ini loh Aku sudah sediakan Surga untukmu Ini loh Aku sudah sediakan Tempat yang enak Untukmu Kamu tinggal pilih aja Kamu mau masuk ke surga Ya kamu taat kepada aku Kalau kamu tidak mau masuk Surga Ya taatnya sampai iblis Bukan karena Allah itu Apa namanya Kalau tidak ada Yang mengikuti Allah Allah itu Nanti jadinya Lemah Enggak Allah itu Maha Jadi kalau misalnya Makhluknya berbuat maksiat Makhluknya bahkan Tidak mau sholat Bahkan durhaka Pembangkang Kayak apapun Kayak hatta Fir'aun yang kaya Rayanya Kayak begitu Fir'aun yang bahkan Dikenal dengan Kekayaannya Kekuasaannya Tidak membuat Allah itu rugi Tidak membuat Allah itu Apa namanya Menjadi berkurang Kekuasaan Allah Di dunia ini Tidak Apalagi kita Ya Sepeda juga lagi Bumi-bumi Membeli Mikir-mikir gitu Mbak ya Tapi ibadah kepada Allah Males-malesan Mintanya sama Allah Banyak-banyak Gitu ya Mintanya sama Allah Ya Allah Aku ingin ini Ya Allah Aku ingin itu Ibu sering ngomong juga Sama suami ibu Terkadang Sebetulnya ini adalah Goal setting Yang sebetulnya Ketika kita mau nulis Goal setting itu adalah Doa dari kehidupan kita Gitu kan mbak Kadang ibu Bilang sama suami ibu Setelah menulis Goal setting Begitu banyaknya Ya Allah Mas sebetulnya malu Minta sama Allah Segini banyaknya Begini besarnya Impian Tapi kalau gak diimbangi Dengan amal soli Gak diimbangi dengan Usaha yang besar Usaha yang memang Sungguh-sungguh Kayaknya itu cuma Zong doang Ini cuma tulisan doang Mas Cuma om doang Gitu kan Ibu sampai mengatakan Seperti itu sama suami ibu Ketika kita punya target Nanti kita Kita haji ya Sama keluarga Begini dan begini Gitu kan Adalah kita tulis target Tapi Kita gak punya usaha Bagaimana kita Biar bisa haji Oke lah Mungkin kita Gak punya tabungan Tapi kita punya cara Untuk meminta kepada Allah Dengan amal soli kita Allah akan mengirimkan Rizkinya dari segala arah Mungkin gak dari tabungan kita Kita bisa haji Tapi dari Orang-orang yang Dermawan Kan seperti itu Kita tidak pernah tahu kan Bagaimana Allah mengirimkan Rizki untuk kita Jadi Allah itu Gak rugi Kita mau tata atau enggak Gak rugi Sama halnya seperti ibu Seperti guru-guru kalian Kalian itu mau baik Ataupun tidak Itu kembalinya ke diri kalian Nama baik kalian sendiri Yang akan Terusik Seperti itu Kemudian Amal perbuatan Terbagi menjadi dua Nah ini dia Amalan kita Ada yang diterima Ada yang ditolak Terkadang Amal soli pun Belum tentu diterima Kenapa? Karena yang pertama Niatnya Tidak ikhlas karena Allah Tapi karena ingin dipuji oleh manusia Atau amal yang ditolak Jadi ada amal yang diterima Atau amal yang ditolak Amal yang ditolak Aku sudah jelas Itu amalan-amalan yang Melanggar syariat Allah Amal yang diterima Amalan yang memang kita lakukan Karena satu Ikhlas karena Allah Kedua Karena mengikuti Ajaran Rasul Benar-benar kita mengikuti Apa yang Rasul ajarkan Dan kita praktikan Dalam hidup kita Kemudian Ada juga amalan yang baik Tapi kok enggak Keterima bu Misalnya Itu sesuatu yang Sesuatu yang tidak Rasul ajarkan Tapi kita lakukan Kita beranggapan Itu baik kok Solawatan-solawatan begitu Misalnya Solawatan yang benar itu Seperti apa sih Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli Ta'ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Oh bu Kalau misalnya kita Solawatan ibu Ya Asikol Mustafa Gitu kan Itu emang enggak boleh ibu Emang Rasul pernah ngajarin Itu ibu Kembalikan aja pertanyaannya Pernahkah Rasul Mengajarkan kita Untuk solawat Dengan yang Yang tidak pernah Diajarkan Rasul Ya kalau enggak pernah Berarti itu bukan hal yang diterima Meskipun itu niatnya baik Ya Kemudian para Rasul Mendapat perintah dan larangan Sama seperti kita Juga mendapat perintah dan larangan Perintah untuk Makan-makanan yang baik Ya larangan untuk Melakukan Hal-hal sirik Ya Rasul itu Dapat perintah dan larangan Juga mbak Bahkan Rasul itu Diperintahkan terlebih dahulu Lalu Rasul Melaksanakan dan Menyampaikan kepada Umatnya Ya Nikmat Allah Wajib disyukuri Dengan mengerjakan amal soleh Satu Cara kita bersyukur Kepada Nikmat Allah itu Dengan ucapan Masya Allah Alhamdulillah gitu kan Dapat rezeki Kemudian Dengan Perbuatannya itu Kita melakukannya Mengekspresikannya Dengan kita beramal soleh Kepada Allah Entah itu Tersujuk syukur Atau ketika kita mendapat Nikmat nih Kita bisa berbagi Kepada saudara Kepada Kemudian kita beramal Dengan amal yang soleh Kemudian Larangan terhadap Semua perbuatan Keji dan buruk Udah paham ya Insya Allah Perbuatan keji dan buruk Ini ya Insya Allah Nggak sampailah Dilakukan oleh Anak-anak soleh Ini kan Kategorinya Ya kok Kebangetan ya Melakukan keji dan buruk Itu ngebully temen Ya Perbuatan keji dan buruk Apa sih mbak Makan-makan yang haram Minum-minum komer Merokok Menonton Video porno Gitu kan Perbuatan yang keji Itu tuh fahishah Namanya perbuatan yang keji Doa orang yang makan Makanan haram Tidak akan terkabul Seperti tadi ya Meskipun Sebetulnya Oh tadi ada yang Safar ya Tentang Safar Kita ketika dalam Keadaan Safar itu Adalah waktu yang Benar-benar mustajab Jadi Jangan sampai Karena waktu itu Benar-benar mustajab Jangan sampai Ketika dalam keadaan Safar Kita tuh Mbatin apa-apa yang buruk Misalnya gini Eh ya Allah Tadi aku ninggalin ini Ih lupa Ih Nanti kalau hilang Gimana ya Aduh Tadi aku waktu pergi Belum masukin sepeda Ke rumah lagi Cuma di teras Terasnya sih ada gerbangnya Ada pagernya Pagernya sih udah digembok Cuma Aduh gimana ya Nanti kalau hilang Gimana ya Mana ini lagi musim maling Dan itu akan terkabul Kenapa? Karena dalam keadaan Safar itu Doa itu Sangat mustajab ya Tapi Ketika seseorang Dalam keadaan mustajab Waktu mustajab Kayak apapun Kalau dia ada Pembatas-pembatas Untuk terkabulnya doa Maka dia Maka dia apa mbak? Maka doanya tidak akan terkabul Seperti itu Karena apa ada hal-hal yang membatasi Sampai doa dia ke langit Kemudian berpergian adalah Ada sebab terkabulnya doa Tadi Safar Mengangkat kedua tangan Seberdoa Merupakan salah satu sebab terkabulnya doa Sebagaimana Rasul Waktu sholat istishko Beliau mengangkat kedua tangannya Meminta kepada Allah Dengan pengharapan Yang sangat Agar diturunkan hujan Sampai dikatakan Baju Rasul tersing-sing Dan terlihat ketiaknya Bersih putih Nah kalau Rasul itu bersih putih Makanya bersihin ya mbak ya Badannya Bersihkan ketiaknya Dicabutin bulu ketiaknya Sakit bu Kenapa ketika bulu ketiak itu Diperintahkan untuk dicabut Supaya tidak semakin bau Supaya tidak semakin lebat Seperti itu Tapi kalau bulu kemaluan Itu diperintahkan Sunahnya untuk dicukur Bukan dicabut Ya pingsan nanti Nah seperti itu Ibu bahasnya begituan Bahas kayak begitu Sama perempuan Tidak masalah Kalau di pondok Yang bahas fikih itu Siapa Pak Ustadz tahu mbak Kalau di pondok itu Fikih-fikih wanita Biasanya Ustadz Kenapa Karena wanita itu Memang jarang sekali Yang bisa menguasai fikih Tentang hukum-hukum Dan rata-rata yang banyak Menguasai hukum fikih itu Adalah seorang lelaki Nah makanya luar biasa Kalau diantara kalian itu Ada yang kemarin Yang awal perkenalan itu Ingin memahami Menguasai fikih Mendalami tentang ilmu fikih Itu luar biasa sekali ya Hukum-hukum Pendapat-pendapat Kemudian Kalau kita berdoa Sebab salah satu terkabulnya doa Adalah dengan kita bertawasul Menggunakan perantara Boleh ya Tawasul dengan menyebut Rububiahnya Allah Misalnya gini Rububiahnya Allah itu apa sih? Allah itu kan bahwa pencipta Menciptakan akhidat bumi Menciptakan siang Merubah siang menjadi malam Merubah apa namanya mbak? Menciptakan surga dan neraka Itu kan Rububiannya Allah Jadi kita misalnya berdoa gini Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Bagimu Menciptakan langit Sangat mudah Ya Allah Bagimu menciptakan langit Tanpa penyanggah Sangat mudah Ya Allah Bagimu Menciptakan malam Merubah malam menjadi siang Itu sangat mudah Dan tidak ada penghalang Bagimu ya Allah Tidak ada sedikit kesulitan Bagimu ya Allah Ya Allah Kema kuasa gitu kan mbak Kita udah memuji Allah Dengan rububiannya Dengan kekuasaannya Baru kita mengajukan Hajat kita Ya Allah Aku adalah hambamu Yang saat ini begini dan begini Ya Allah Tolonglah hamba gitu ya Pokoknya kita Yang pasti udah diawali Dengan taubat Kemudian kita memohon ampun Dan berdoa Dengan seyakin-yakinnya Jangan ada keraguan Sedikitpun Ketika berdoa Dan membuat Catatan goal setting mbak ya Kemudian Peringatan keras sekali ya Dari Memakan barang yang haram Hati-hati sekali mbak Hati-hati Misalnya kita pingin samyang gitu kan Anak-anak muda kan Kayak antun itu suka samyang gitu ya Gak-gak Lagi ikut booming-booming Misalnya kan Nah tapi ternyata Belum ada label halalnya Aduh Ini halal apa enggak ya Apalagi produknya Bukan produk Indonesia gitu kan Biasa kalau produk Indonesia Cenderung itu dikeluarkan Setelah ada label halal Kalau gak ada label halal Kita gak mau makan gitu kan Nah Terus bingung nih Eh tapi pingin banget Udah lah gak apa-apa gitu Nah hati-hati ya Ternyata sisam yang itu Memang bener-bener Ada campuran Minyak babinya Nah loh Gimana coba doanya Ya Allah Gimana itu Ih serem ya Jangan sampai ada makanan haram Masuk ke dalam tubuh kita Makanan haram bukan cuma Dari sisi bahan Tapi bisa jadi Dengan cara pendapatan Misal Membeli makanan yang halal Bolu nih Misal Bolu tuh halal gitu kan Oke Misalkan halal lah itu Atau endomi lah Beli endomi super mie Pakai Itu kan halal ya Udah jelas ada label halalnya Tapi uang yang dipakai adalah Uang hasil curian Akhirnya Tetap juga itu endomi Jadi haram hukumnya Bukan haram Bukan haram indominya Tapi haram hukum Cara mendapatkannya Karena itu uang hasil curian Jadi Haram itu bisa karena Faktor dari Zatnya Atau faktor dari Cara mendapatkannya Paham ya Sampai disini Yang baik ya Kayak tadi Bangkai kambing itu Haram karena Zatnya Dia sudah menjadi bangkai Gak boleh dimakan Kemudian Daging kambing haram Dari cara mendapatkannya Nah itu Insya Allah Pahami ya Bisa dipahami ya Sudah banyak kok Penjelasannya ya Insya Allah Kalau ada yang belum paham Boleh ditanyakan Oke Cukup insya Allah ya Perteman sampai disini Semoga bisa dipahami Kemudian dihafalkan Sampai benar-benar Bacaannya lancar Sampai benar-benar Harukatnya benar Panjang pendeknya benar Baru boleh disetorkan ke ibu Dan ini masuk ke dalam Catatan Apa namanya Nilai harian Seperti itu Kita akhiri Perteman pada hari ini Subhanallahumma Wabihamnika Asyadu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh